Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak usazah hari ini usazah akan menjelaskan kepada antum bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa harapan usazah antum bisa memahami bagaimana mengubah pecahan desimal itu ke pecahan biasa nah baik kita langsung saja ke contoh yang usazah berikan disini ada 0,6 sebelumnya antum sudah mempelajari bahwa jika ada bilangan berdesimal atau bilangan berkoma jika ada 1 angka di belakang koma dia per 10 2 angka per 100 dan 3 angka di belakang koma maka dia adalah per 1000 nah contoh usazah ini adalah 0,6 karena dia ada 1 angka di belakang koma maka penyebutnya adalah per 10 nah karena dia 0,6 maka yang jadi pembilang itu adalah angka 6 sehingga 0,6 itu sama dengan 6 per 10 nah pecahan ini harus kita sederhanakan dan bagaimana cara kita sederhanakannya kita tulis terlebih dahulu 6 per 10 nah cara sederhanakannya itu yaitu dengan membagi bilangan yang lebih kecil nah pecahan ini harus sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama nah pembaginya berapa? sama-sama kita bagi dengan angka 2 6 kita bagi 2 10 kita bagi 2 nah berapa hasilnya? 6 bagi 2 dapat 3 10 bagi 2 dapat 5 nah sehingga 0,6 itu sama dengan 3 per 5 lanjut contoh usazah yang kedua 0,25 0,25 ini adalah 2 angka di belakang koma maka penyebutnya itu adalah per 100 nah 0,25 memiliki 2 angka di belakang koma sehingga penyebutnya adalah 100 dan pembilangnya itu adalah 25 nah ini sama kita jadikan juga ya pecahan yang lebih sederhana nah ini ada 2 cara dalam merubah kepecahan biasanya yang pertama atau cara kita yang pertama kita bagi dulu dia dengan bilangan yang lebih kecil 25 per 100 kita sama-sama bagi dengan bilangan yang lebih kecil yaitu angka 5 25 bagi 5 100 kita juga bagi dengan 5 sehingga dapat hasilnya 25 bagi 5 5 100 bagi 5 20 nah 5 per 20 ini kita sederhanakan kembali sama-sama kita bagi dengan bilangan yang lebih kecil yaitu kita bagi dengan 5 5 bagi 5 20 bagi 5 sehingga dapat hasilnya 5 bagi 5 1 20 bagi 5 dapat 4 sehingga 25 per 100 itu sama dengan 1 per 4 itu cara yang pertama cara yang kedua 25 per 100 ini langsung kita bagi dengan bilangan yang lebih besar kalau cara pertama kita menggunakan banyak cara untuk menyederhanakannya kita banyak menggunakan angka pembagi nah cara yang kedua ini langsung kita bagi dengan bilangan yang lebih besar nah bilangan yang lebih besarnya berapa langsung saja kita bagi dengan angka 25 nah jadi 25 ini langsung kita bagi dengan 25 100 langsung kita bagi dengan angka 25 cara kedua ini kita sama-sama bagi dengan angka yang lebih besar sehingga dapat hasilnya adalah 1 per 4 nah cara pertama dan kedua mempunyai hasil yang sama 1 per 4 sehingga 0,25 ini sama dengan 25 100 sama dengan 1 per 4 lanjut contoh saja yang ketiga 0,125 nah ini ada 3 angka di belakang koma kalau ada 3 angka di belakang koma maka penyebutnya itu adalah per 1000 nah dia memiliki penyebut per 1000 nah pembilangnya berapa pembilangnya adalah 125 sehingga 0,125 itu sama dengan 125 per 1000 nah cara menyederhanakannya bilangan ini harus kita sederhanakan dengan cara yang pertama kita membagi dengan bilangan yang lebih kecil kita bagi dengan angka 5 125 kita bagi 5 1000 kita juga bagi dengan 5 sehingga dapat hasilnya adalah 25 per 200 nah 25 per 200 ini harus kita sederhanakan kembali sama-sama kita bagi dengan bilangan yang lebih kecil yaitu angka 5 kita bagi 5 kembali sehingga dapat hasilnya 25 bagi 5 dapat 5 200 bagi 5 dapat 40 sehingga dapat hasilnya adalah 5 per 40 nah ini tetap harus kita sederhanakan kembali sama-sama kita bagi dengan 5 5 bagi 5 40 bagi 5 sehingga dapat hasilnya adalah 5 bagi 5 1 40 bagi 5 sama dengan 8 nah cara yang kedua 125 per 1000 kita bagi dengan bilangan yang lebih besar berapa bilangan yang lebih besarnya nah ini dapat kita bagi dengan 125 nah sehingga kita dapat hasilnya 125 bagi 125 1000 bagi 125 sehingga dapat hasilnya adalah 1 per 8 nah cara pertama 1 per 8 cara kedua juga 1 per 8 nah jawabannya sama sehingga 0,125 sama dengan 125 per 1000 maka dapat kita hasilnya adalah 1 per 8 nah demikian yang usaha saya sampaikan semoga antum bisa memahami apa yang saya jelaskan afpamingkum atas kesalahan usaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati